Tuhan sertamu, dan sertamu juga Inilah jauh Tuhan kita Yesus Kristus Menurut Matius Dimulihakanlah Tuhan Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung Para murid bertanya kepadanya Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu Yesus menjawab Memang, Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu Dan aku berkata kepadamu Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia Dan memperlakukannya menurut kehendak mereka Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus Bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis Berpahak yang orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan tekun melaksanakannya Sabdamu adalah jalan Kebenaran dan hidup kami Adik-adik sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Indil berbicara tentang Yesus dan para murid kembali dari bukit Dan sebentar lagi kita akan kembali dari bukit ini Ketempat kita berada di negara Dalam perjalanan kembali dari bukit Ada sesuatu yang ditemukan oleh para murid Dari yang tidak pernah mereka temukan sebelumnya Apa itu? Kalau kita nyimak baik-baik indil Kita menemukan bahwa Ketika Yesus sudah berbicara tentang Elia memang akan datang Tetapi sebenarnya ia sudah ada Tetapi orang tidak tahu itu Elia Dan orang tidak menghargainya Para murid Lalu paham bahwa Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis Sebelumnya mereka tidak tahu hal itu Kita sudah datang ke bukit Dan saya tidak tahu kenapa kamu memilih Harus rekodeksi di bedul-bedul Tapi lagi-lagi Bukit itu istimewa bagi Tuhan Karena bukit mengandung banyak rahmat Dan semangat hidup baru Bahkan pemahaman baru Bisa muncul dari ketika kita Sudah pernah ke bukit Ingat waktu Yesus dengan Yohanes Petrus dan Yohanes Ke bukit Tabor Mereka menemukan sukacita dan kebahagiaan besar Yang tak pernah mereka temukan sebelumnya Kenapa Di bukit selalu ada rahmat Orang di Denpasar akan selalu kembali Dan bukan kembali Akan selalu mencari bukit Bedul-bedul untuk Big End Racing Supaya ada semangat baru Dalam bekerja Nah untuk kita Teman-teman muda Apa semangat dan pemahaman baru Yang dapat kita peroleh Ketika kita kembali dari tempat ini Apa? Rasanya kalau kamu betul serius Mendiskusikan pertanyaan keempat Kamu akan menemukan jawaban Atas pertanyaan itu Namun Tidak ada perkara dunia yang dapat Dengan mudah kita pahami Kalau kita tidak membiarkan Kristus masuk Untuk menerangi hati dan pikiran Agar kita mudah memahami Seperti Para murid yang sebelumnya Tidak tahu kalau Yohanes membaktisi Itu adalah Elia Kemudian mereka tahu dan mengerti Serta paham Setelah Yesus mengatakan itu Dalam perjalanan kembali dari bukit Artinya Teman-teman Kembali dan bertanyalah Kepada Yesus Itu kuncinya Seperti para murid Kembali dari bukit Dan dalam perjalanan Mereka bertanya kepada Yesus Maka teman-teman muda Kembali dari sini Dalam perjalanan Atau sampai di sana Dalam perjalanan hidup Selalulah bertanya kepada Yesus Ketika kita pandai bertanya kepada Yesus Yesus selalu menjamin Dan menjanjikan jawaban yang benar Yang tidak hanya mengantar kita Kepada pengetahuan yang benar Tapi terutama Kita bisa menemukan hal yang sulit Diberitahu oleh dunia Salah satu kekasan menjadi katolik sebenarnya Itu ketika Ada sebuah istilah Discerment Discerment itu adalah Kejernihan roh yang bekerja di dalam diri Untuk kita menemukan dan gampang mengerti Hal-hal yang susah Dimengerti dengan akal sehat Contoh Mengerti itu kan pakai otak Saya mengerti Misalnya Saya mengerti Dunia orang muda itu Seperti yang kamu alami Tidak mau terikat Bebas Itu saya mengerti Tapi walaupun saya mengerti Masa muda itu seperti apa Belum tentu saya bisa memahami Sehingga ketika ada anak muda yang hero Saya gampang marah Atau saya gampang kecewa Atau Mengatakan Kok itu mereka Orang yang paham Artinya Orang yang setelah dia mengerti Dia menaruh respect Itu namanya pemahaman Dan untuk memahami orang Tidak gampang Bahkan Pak Sutri Teman-teman Pak Sutri itu Mereka tahu Mereka mengerti Ini istrinya Ini suaminya Tapi belum tentu mereka bisa saling paham Paham itu Sesuatu yang lebih tinggi Dari sekedar mengerti Lebih dari Kemampuan akal sehat Untuk mengerti dengan akal sehat Karena Untuk memahami Kita butuh bantuan cahaya wilayah Namanya roh kudus Makanya salah satu garunnya roh kudus itu adalah Roh pengertian Atau pemahaman Untuk kita Diberi kemampuan Mengerti dan memahami Sama seperti Para murid Tidak mengerti dan paham Kalau Yohanes adalah Elia baru Sebelum ada cahaya Kristus Yang menyinari hati dan pikiran mereka Ketika mereka mendengar Apa yang dikatakan oleh Yesus Maka pulang dari sini Bertanya kepada Yesus Mendengar apa kata Yesus Dan yang dikatakan Yesus adalah Firman Allah Yang sudah tercatat di dalam kitab suci Maka Teman-teman muda Jangan lupa baca kitab suci Jangan berpikir Kan saya tidak mengerti Bukan Kamu membaca saja Ada cahaya ilahi yang terkantung Dibalik kekuatan-kekuatan Sabda Allah Dan itu akan sangat membantu Hati dan pikiran kita Untuk selalu Istilahnya Signing brightly Tampak istimewa Seperti Apa namanya Cahaya yang tidak pernah Tampak Atau tidak bisa ditampakkan oleh dunia Contoh Ketika Petrus Yohanes dan Jakobus Menemukan cahaya ilahi Yang menyinari Yesus Di bukit tabor Kan sudah setiap hari Mereka hidup bersama Yesus Tapi tidak menemukan sesuatu Baru ketika Mereka dijiwai oleh Roh Yesus Di bukit tabor Mereka mampu melihat Keistimewaan Yesus Sampai-sampai Petrus bilang apa Guru Betapa bahagianya Kami berada di tempat ini Kita tidak akan pernah Menemukan kebahagiaan hidup Kalau kita tidak berguru Kepada Yesus Dan tidak akan pernah Kita memiliki bawasan yang cukup Dan tidak akan pernah Kita mampu memahami Masalah-masalah hidup Kalau kita tidak Membiarkan hati dan pikiran Disinarik oleh Cahaya ilahi Maka apa yang dikatakan Oleh Masmur Khususnya di bagian refren Rasanya baik Untuk selalu kita renungkan Ya Allah Pulihkanlah kami Buatlah bajanmu bersinar Maka selamatlah kami Kita menyerahkan diri Dan segala visi dan misi kita Kedalam cahaya ilahi Supaya cahaya ilahi Yang menyinari kita Membuat kita selamat Dan menemukan kebahagiaan Semoga Anda bahagia Karena sudah pernah mengikuti Rekoleksi di Bukit Bedogor Semoga Tuhan memberkati Amin Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!